Pegunungan Greenland adalah pegunungan terluas yang berjarak dari kota Naga Putih. Gunung-gunung itu sangat megah, membentang sejauh mata memandang. Mereka hijau dan penuh vitalitas. Dua tempat tinggal Theodor terletak di sudut pegunungan Greenland, menempati pegunungan 100 ribu. Pada saat ini, formasi pembatas transparan yang besar menyelimuti pegunungan, mengubah kehampaan. Formasi terbatas klan Naga sangat padat dan tak terduga, seolah-olah dibentuk oleh hukum alam semesta. Miliaran hukum alam semesta menutup kekosongan tersebut secara samar-samar. Tidak ada kekuatan yang bisa mendekati tempat ini, seolah-olah hukum ruang dan waktu telah kehilangan pengaruhnya di sini. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Naga Raksasa yang tak terhitung jumlahnya mendapat berita itu, mereka dengan cepat bergegas dari segala arah. Mereka semua memandangi gua misterius dan kuat yang tiba-tiba muncul dengan takjub. Mereka tahu bahwa ini pasti gua tempat tinggal Theodor yang terakhir. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya, dan salah satu dari harta itu dapat bermanfaat bagi mereka selama sisa hidup mereka. Saat ini, Xia Ping, Betty, dan Kalida semuanya muncul di sini. Adapun Ye Mengyao dan Naga Muda lainnya, mereka berada di kota Naga Putih. Tidak cocok bagi mereka untuk berpartisipasi dalam petualangan tempat tinggal gua ini. Adapun alasan Betty dan Kalida dihadirkan kembali, karena kemampuan mereka akan sangat membantu petualangan. Yang pertama adalah Betty, kekuatan takdirnya aneh dan tidak dapat diprediksi. Dia bisa meramalkan masa depan dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Kemampuan seperti itu begitu misterius bahkan Naga Suci pun akan jatuh ke dalam perangkapnya jika mereka tidak berhati-hati. Berikutnya adalah Kalida, dia dilahirkan tidak terlihat dan tidak berwarna, dan dia bisa menyatu dengan kehampaan. Dia adalah anak alami luar angkasa, dan dia memiliki kemampuan khusus yang sama dengan Theodor. Jika Kalida masuk, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Apalagi dia sangat pandai bersembunyi. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan Naga Suci pun tidak akan bisa mendeteksinya. Oleh karena itu, kemampuan menyelamatkan nyawanya sangat kuat, dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Begitu Siaping muncul, dia langsung menjadi fokus semua naga yang hadir. Dengar, bukankah itu master naga bela diri yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Beberapa naga memperhatikan kedatangan Siaping karena dia menjadi terlalu terkenal akhir-akhir ini. Pertama-tama, dia adalah juara kompetisi seni bela diri, yang membuat banyak naga mengenalnya. Kelas seni bela dirinya juga telah menarik banyak naga petir untuk mendaftar, mengejutkan dunia naga. Banyak naga suci juga pernah mendengar nama master naga bela diri. Ya, itu memang anak itu. Baru-baru ini, dia mengikuti kursus seni bela diri yang dapat membuat kesengsaraan guntur naik ke abadi. Tampaknya sangat populer. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi dia mendapat banyak uang darinya. Dia, bukan hanya uang yang banyak. Ku dengar biaya pendaftaran untuk seekor naga saja adalah 100 ribu kristal naga. Siapa yang tahu berapa banyak naga kesusahan guntur yang telah mendaftar dengannya baru-baru ini? Dia menghasilkan setidaknya 1 miliar kristal naga. Ya Tuhan, miliaran kristal naga. Lelucon macam apa ini? Saya adalah naga primordial tengah yang bermartabat dan telah memahami hukum waktu. Saya bahkan tidak tahu berapa tahun yang saya perlukan untuk mendapatkan begitu banyak kristal naga. Anak ini telah menghasilkan begitu banyak hanya dalam beberapa bulan. Dia luar biasa. Dia adalah juara kompetisi seni bela diri. Itu gelar yang hebat. Beberapa naga mengatakan bahwa dia mungkin orang terkaya di kota naga putih. Tidak banyak naga yang bisa menandinginya. Haha, sepertinya budidayanya tidak terlalu tinggi. Paling-paling, dia berada di akhir era kuno dekat. Bisakah dia menyimpan begitu banyak uang? Itu benar. Bahkan jika Anda benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak uang, itu bukanlah hal yang baik jika Anda tidak dapat menyimpannya. Terkadang, jika Anda tidak memiliki kemampuan, tetapi Anda memiliki banyak uang, itu adalah bencana. Para naga raksasa berdiskusi di antara mereka sendiri. Hal ini terutama terjadi pada beberapa naga. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan kekejaman. Jika mereka punya kesempatan, mereka tidak akan keberatan merampok bocah ini. Faktanya, sebagian besar naga sangatlah jahat. Mereka egois dan kejam, memuja kekuatan, pandai merampok, dan menyukai harta. Mereka sama sekali tidak memiliki apa yang disebut sebagai moralitas dunia manusia. Jika mereka melihat naga lain dengan harta sihir dalam jumlah besar tetapi kekuatannya tidak besar, mereka tidak akan keberatan merampoknya. Tetap saja, anak ini cukup sombong. Dia jelas tahu bahwa ini adalah petualangan ke gua tempat tinggal naga tak terlihat Theodor, dan itu penuh dengan bahaya, tapi dia masih membawa dua naga muda bersamanya. Apakah menurutnya ini jalan-jalan? Kamu terlalu meremehkan naga lain. Seekor naga mencibir. Siapa yang tahu? Dia adalah juara kompetisi seni bela diri. Wajar jika dia meremehkan naga lainnya. Dia adalah naga juara, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Itu benar. Tidak masalah jika dia mati, tapi dia akan menyeret kedua naga muda itu bersamanya. Mengapa kamu mengkhawatirkan sang juara naga? Khawatirkan dirimu sendiri. Dia secara alami memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Beberapa naga mengejeknya. Mereka semua adalah naga yang kalah dari siaping dalam duel. Duel itu telah membuat mereka kehilangan muka, dan mereka diejek oleh naga yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka menemukan kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak menambah hinaan dan mengejeknya? Naga bajingan ini. Destiny Dragon Betty dan Invisible Dragon Kalida membelalakkan mata mereka dan menatap ke arah naga dewasa tersebut. Naga-naga ini adalah jenis anjing yang tidak bisa menanam gading, dan mulutnya sangat bau. Diam, itu bukan urusanmu. Siaping melirik mereka sekilas. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku membawa naga muda itu masuk atau tidak? Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan bicara omong kosong di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, bawalah mereka juga. Jika tidak menyukainya, datang dan gigit aku. Anda mendengar ini, para naga di sekitarnya sangat marah. Mereka tidak menyangka mulut anak ini begitu beracun. Kamu apa yang kamu? Kalian semua adalah sekelompok naga yang tidak berguna. Lihat dirimu, hanya ini yang bisa kamu capai dalam hidup ini. Kurasa kamu memasuki reruntuhan ini untuk mencari peluang terobosan. Berhati-hatilah untuk tidak mati di dalam sebelum Anda mendapatkan harta karun itu. Kemudian, naga betina Anda akan menjadi milik orang lain dan naik keranjang naga jantan lain. Jika memang tidak bisa, Anda juga bisa membuat surat wasiat, dan saya bisa membantu Anda mengurusnya. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Sialan, aku akan membunuhnya. Sial, mulut ini terlalu murahan. Aku akan merobek mulutnya. Naga-naga di sekitarnya sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Mereka belum pernah begitu marah dalam hidup mereka. Kata-kata bajingan ini tajam, dan mereka ingin memotong bajingan ini menjadi beberapa bagian. Kedua naga muda, Destiny Dragon Betty dan Invisible Dragon Kalida, tercengang. Mereka tidak menyangka mulut naga dewasa ini begitu beracun, jenis yang memarahi orang tanpa menggunakan kata-kata vulgar. Ledakan gelombang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, tiba-tiba seluruh rumah gua bergetar dan berdengung. Itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan ruangnya terdistorsi. Sebuah pintu cahaya besar muncul di depan para naga. Rumah gua terbuka, cepat masuk. Salah satu naga berteriak. Mendengar ini, naga yang tak terhitung jumlahnya tergerak. Mereka tidak peduli tentang hal lain dan dengan cepat melewati pintu cahaya. Mereka takut jika terlambat selangkah, harta karun di dalamnya akan dirampas oleh naga lain. 2452 Ketika siaping melihat ini, dia tentu saja tidak akan ketinggalan. Sosoknya berkedip-kedip saat dia membawa nasib naga Betty dan naga tak terlihat kalida ke dalam reruntuhan. Ledakan gelombang. Detik berikutnya, dia merasakan ruang waktu terdistorsi begitu dia memasuki pintu. Seolah-olah tubuhnya di luar kendalinya, dia segera dipindahkan ke bagian terdalam dari reruntuhan. Naga lainnya merasakan hal yang sama. Seolah-olah pintu itu hanyalah formasi teleportasi, dan naga manapun yang masuk akan diteleportasi secara acak ke setiap sudut reruntuhan. Namun, siaping mengedarkan kekuatan sihirnya dan mengikat nasib naga Betty dan naga tak berbentuk kalida agar mereka tidak meninggalkan sisinya. Bahkan batasan ruang waktu tidak dapat mempengaruhi mereka. Suara mendesing. Segera, siaping merasa bahwa dia dipindahkan ke sebidang tanah yang kokoh. Kedua naga muda, Betty dan naga tak berbentuk kalida, juga tidak meninggalkan sisinya. Tempat ini sungguh luas dan tidak terbatas. Dia berdiri di tanah, kesadarannya menyebar tanpa suara ke segala arah, mencakup radius seribu tahun cahaya. Meski begitu, dia masih belum bisa mencapai ujung reruntuhan. Seolah-olah ruang waktu tempat tinggal naga tak berbentuk Theodor terdistorsi di mana-mana. Seolah-olah ribuan dunia kecil bertumpuk satu sama lain. Area di dalamnya tidak terbatas, bahkan lebih luas dari rata-rata wilayah bintang. Ini mungkin adalah tempat tinggal ruang waktu yang ditempa oleh naga tak berwujud Theodor menggunakan kemampuan bawaannya. Ada formasi pembatas yang kuat di mana-mana di dalam. Jika diaktifkan sepenuhnya, bahkan orang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan akan terluka parah. Namun, naga tak berbentuk Theodor telah lama jatuh, dan tidak ada naga yang dapat mengaktifkan formasi terbatas di tempat tinggalnya. Naga dewasa, pergilah ke sana. Sepertinya ada harta karun di sana. Nasib naga Betty mengangkat kepalanya. Garis nasib yang padat muncul di kedalaman matanya, bersinar dengan banyak gambaran. Seolah merasakan sesuatu, dia menunjuk ke suatu lokasi di timur laut. Suara mendesing. Mendengar ini, Siaping segera tahu bahwa Betty pasti merasakan keberadaan harta karun di dekatnya. Sosoknya melintas, melompati ruang waktu dan tiba di lokasi yang ditunjuk Betty. Itu adalah hutan dengan pepohonan lebat di mana-mana. Di permukaan, sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa. Namun, dia mengaktifkan mata neraka gagak emas untuk melihat menembus kehampaan dan memasuki ruang waktu dimensional. Ia segera melihat bahwa hutan adalah formasi ilusi yang digunakan untuk menipu kesadaran makhluk hidup. Hanya mata unik seperti mata gagak emas infernal yang dapat melihat menembus ilusi dan melihat kebenaran di balik batasan tak kasat mata ini. Memang ada harta karun di tempat ini. Mata Siaping terbuka lebar ketika dia menyadari bahwa sepertinya ada rumput liar berwarna merah yang tumbuh di kedalaman terdalam formasi ini. Penampilannya cerah seperti darah dan bentuknya seperti naga dewa. Tingginya 3 meter dan memancarkan aura panas, ilahi, perkasa, kuno, dan berbagai aura lainnya. Bahkan melalui formasi terbatas, dia bisa merasakan ramuan roh ini tak terduga dan mengandung energi obat yang kuat. Astaga, Tuhan, cepat hancurkan formasi yang membatasi ini. Ini adalah rumput naga ilahi darah merah. Melihat waktu yang mengalir, sapi biru itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah salah satu ramuan spiritual yang paling berharga di alam naga. Dikatakan bahwa tanaman ini mengandung jejak garis keturunan naga leluhur, dan kekuatan pengobatannya sangat ampuh. Jika naga raksasa biasa memakannya, garis keturunan mereka akan segera meningkat, dan mereka bahkan mungkin menjadi naga dewa. Ini adalah obat terbaik yang didambakan semua naga raksasa. Bahkan naga tingkat sage pun akan menjadi gila karenanya. Bahkan makhluk dari ras lain bisa mendapatkan jejak garis keturunan naga leluhur jika mereka mengkonsumsinya. Ini akan sangat meningkatkan bakat garis keturunan mereka, dan mereka juga akan memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan hukum alam semesta. Rumput naga ilahi darah merah. Nasib naga beti dan naga tak berbentuk kalida juga melebarkan mata dan menahan nafas. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah obat suci alam naga yang terkenal, dan itu cukup untuk membuat banyak naga menjadi gila. Hanya satu obat suci seperti ini mungkin bernilai puluhan miliar kristal naga jika dilelang di dunia luar. Naga dewa yang tak terhitung jumlahnya bersedia menjual seluruh kekayaan keluarga mereka untuk membelinya. Sayangnya, harta karun seperti itu tidak bisa dibeli meskipun seseorang punya uang. Ini adalah tumbuhan langka di alam semesta, jenis yang akan punah. Kami kaya, kami kaya. Kami benar-benar kaya kali ini. Seperti yang diharapkan dari gua tempat tinggal naga tak terkalahkan. Kami baru saja masuk, dan kami sudah akan mendapatkan harta karun yang tiada taranya. Jika kami pergi lebih dalam lagi, kita akan mendapat masalah. Alam naga memang merupakan dunia yang diberkati oleh surga. Suara sapi biru itu bergetar. Retakan. Siaping menggunakan mata gagak emas infernal. Formasi arai pembatas ini praktis tidak ada baginya. Dia mengetahui semua simpul dan kelemahan formasi arai pembatas ini. Selama dia bisa mematahkan simpul-simpul ini, formasi arai pembatas ini secara alami akan rusak. Dia dengan ringan mengetuk kekosongan, dan aliran kekuatan sihir yang mengandung kekuatan spasial membombardir titik-titik formasi yang membatasi ini. Kekosongan itu mendistorsi dan membombardir titik-titik formasi yang membatasi ini. Dong. Ruang dalam radius beberapa kilometer bergetar sedikit, dan akibatnya semua formasi pembatas runtuh. Obat suci, rumput naga ilahi darah merah, juga terungkap. Saat siaping hendak bergerak dan memetik kembali ramuan roh ini, sepertinya seluruh reruntuhan bergetar. Seolah-olah ada program tertentu yang diaktifkan. Bas dengungan. Tiba-tiba, seekor naga besar yang tak terlihat muncul di depan semua naga yang memasuki reruntuhan. Tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi, seolah seluruh hukum alam semesta beredar di tubuhnya. Sungguh tak terduga. Ini adalah naga tak berbentuk Theodor. Namun, ini bukanlah tubuh aslinya, melainkan proyeksi. Haha, aku tidak menyangka akan ada naga yang menemukan obat suci berharga yang kutinggalkan di dalam gua secepat itu, rumput naga ilahi darah merah. Sepertinya generasi naga ini cukup kuat. Naga tak berwujud Theodor tertawa terbahak-bahak. Tapi jangan khawatir, aku sudah mati entah berapa era. Yang tersisa hanyalah proyeksi. Bahkan jika aku mati, harta yang telah kukumpulkan dengan susah payah tidak akan diperoleh dengan mudah oleh kalian para naga muda. Jika kamu ingin mendapatkan semua hartaku, kamu harus berjuang. Hanya naga terkuat yang bisa mewarisi semua hartaku. Naga yang lemah tidak dapat bertahan hidup di alam semesta ini. Oleh karena itu, naga manapun yang mendapatkan harta peninggalanku di reruntuhan akan memperlihatkan siluet dan identitasmu di depan semua naga lainnya. Segala sesuatu yang anda lakukan akan diungkapkan kepada semua naga lainnya. Tidak masalah jika anda mendapatkan harta saya karena anda kuat atau beruntung. Jika anda ingin melindungi harta karun ini, anda akan tetap mati jika anda tidak cukup kuat. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, gambar siaping, naga takdir beti, dan naga tak berbentuk kalida memecahkan formasi yang membatasi dan mendapatkan rumput naga ilahi darah merah diekspos ke semua naga. Gambar diputar selama satu jam penuh sebelum menghilang, dan penampilan siaping terlihat jelas. Semua orang tahu bahwa dia telah memperoleh obat suci, rumput naga ilahi darah merah. 2453 Begitu gambar ini muncul, itu membuat khawatir semua naga yang memasuki reruntuhan. Mata setiap naga menjadi merah, dan mereka semua menjadi gila karena masalah ini. Ya Tuhan, ini ramuan suci langka di alam naga kita, ramuan ilahi naga darah merah. Seekor naga abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, rumor mengatakan bahwa ramuan suci ini mengandung jejak garis keturunan naga leluhur yang murni. Garis keturunan semacam ini bahkan lebih mulia daripada kebanyakan naga di alam naga. Jika anda mengkonsumsinya, tidak peduli apakah anda naga semu, naga raksasa, naga istimewa, atau makhluk hidup lainnya, anda akan segera memiliki jejak garis keturunan naga leluhur. Ini adalah ramuan suci tiada tarahnya yang jarang terlihat sepanjang saman. Banyak naga gemetar saat melihat ini, dan tubuh mereka gemetar. Sejujurnya, hal yang mengganggu semua naga di alam naga adalah garis keturunan mereka sendiri. Semakin kaya garis keturunan naga leluhur, semakin berbakat mereka, dan semakin cepat mereka menerobos. Namun, jika garis keturunannya tipis, mereka akan menjadi sampah, dan mereka tidak akan pernah bisa menembus alam tertinggi, seumur hidup mereka. Oleh karena itu, naga semua adalah makhluk terendah di alam naga. Tapi sekarang berbeda. Jika ada yang bisa mendapatkan ramuan ilahi naga darah merah ini, tidak peduli jenis naga apapun sebelumnya, bahkan jika mereka adalah naga palsu, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi naga suci setelah mengkonsumsinya. Mendapatkan ramuan suci ini tidak seperti terlahir kembali. Bahkan, mencapai surga dalam satu langkah, tidak cukup untuk menggambarkan perubahan dan pertemuan yang tidak disengaja. Rasanya seperti seorang pengemis di jalanan yang tiba-tiba menjadi putra mahkota sebuah kerajaan. Ramuan ilahi naga darah merah, aku harus mendapatkan ramuan ilahi naga darah merah ini. Aku telah terjebak di alam kuno dekat entah sudah berapa puluh ribu tahun karena pembatasan garis keturunanku. Jika aku bisa mengkonsumsi ramuan ilahi naga darah merah ini dan meningkatkan garis keturunan nagaku, aku tidak hanya akan menjadi naga kuno tengah, aku bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi naga purba atau naga tak terkalahkan. Naga kuno dekat tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Matanya merah, dan ia hanya ingin mengambil ramuan ilahi naga darah merah untuk dirinya sendiri. Siapa naga itu? Kenapa dia begitu beruntung? Dia baru saja memasuki reruntuhan dan menemukan rumput ilahi naga darah merah. Beberapa naga ingin mengetahui identitas naga yang memperoleh rumput ilahi naga darah merah. Aku kenal dia. Anak nakal ini adalah taipan bela diri naga kuno yang baru-baru ini menimbulkan keributan. Aku tidak mengira keberuntungannya akan sebaik ini. Dia baru saja memasuki reruntuhan dan dia sudah mendapatkan rumput dewa naga darah merah. Jika dia jika kita mengkonsumsinya, bukankah itu menantang surga? Seekor naga segera mengenali identitas siaping. F. Chuck, dia hanyalah naga kuno dekat. Hak apa yang dia miliki untuk mendapatkan obat suci yang berharga seperti ramuan ilahi naga darah merah? Obat suci seperti itu seharusnya menjadi milik naga kuno pertengahan sepertiku. Siapapun yang berani merebutnya akan mati. Mata naga abad pertengahan memerah, dan niat membunuhnya melonjak. Jika ia bisa mendapatkan obat suci seperti rumput ilahi naga darah merah, ia akan rela membunuh seluruh keluarganya. Sekarang Tuan Mutaito benar-benar mendapatkan obat suci ini, bukankah ini mendekati kematian? Dengan kekuatan seperti ini, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan rumput ilahi naga darah merah yang tiada taraf? Ya, temukan dia, temukan Master Mutaito, bunuh dia, dan ambil rumput ilahi naga darah merah. Naga tak terlihat Theodor benar. Di alam semesta ini, yang kuat bertahan, dan yang lemah mati. Tanpa kekuatan, jangan pernah berpikir untuk menyimpan harta karun itu. Rumput ilahi naga darah merah ini milikku. Temukan Master Mutaito segera dan potong-potong dia. Harta karun seperti rumput dewa naga darah merah tidak boleh jatuh ke tangannya. Banyak naga yang berteriak keras. Untuk mendapatkan rumput dewa naga darah merah yang terkenal, mereka semua menjadi gila. Mereka ingin mengetahui keberadaan Xiaoping dan membunuhnya. Dan berita ini dengan cepat menyebar ke dunia luar melalui jaringan virtual, dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru alam naga. Kabar ini pun membuat banyak naga menjadi gila. Apa? Ini baru permulaan, dan sudah ada seekor naga yang memperoleh rumput ilahi naga darah merah. Apakah ini lelucon? Ini adalah obat suci yang dapat meningkatkan garis keturunan ras naga, dan muncul begitu cepat. Cepat? Cepat ke kota naga putih, atau harta karun di dalam reruntuhan akan diambil oleh naga lainnya. Bagaimanapun caranya, segera siapkan matriks teleportasi spasial. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang digunakan. Singkatnya, kita harus sampai ke reruntuhan secepat mungkin. Itu adalah harta karun dari naga tak terkalahkan Theodor. Harta karun yang dikandungnya tidak terbayangkan. Bahkan satu langkah pun terlambat akan menjadi kerugian besar. Di dunia luar, naga yang tak terhitung jumlahnya juga menjadi gila. Terutama para naga yang berada lebih jauh, dengan segala cara, mengeluarkan banyak material spasial, membuat matriks teleportasi, dan mencoba mencapai reruntuhan secepat mungkin. Dan para naga yang lebih dekat ke reruntuhan bahkan lebih putus asa, bergegas mendekat. Mereka tidak lagi santai, melainkan dengan sikap putus asa. Mereka belum pernah berlari secepat ini dalam hidup mereka. Sebaliknya, pada saat ini, siaping menyingkirkan rumput ilahi naga darah merah. Dia juga melihat gambar virtual di langit, dan sekarang dia terdiam. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dia awalnya ingin mendapatkan ramuan itu dan menghasilkan banyak uang dalam diam. Siapa sangka naga tak kasat mata Theodor akan melakukan hal seperti ini dan mengumumkannya kepada dunia. Bagaimana dia bisa menyembunyikan dirinya sekarang? Begitu berita itu menyebar, semua naga di reruntuhan, dan bahkan naga di luar reruntuhan, akan menjadi gila dan memburunya. Bagaimanapun, dia telah belajar dari sapi hijau betapa bermanfaatnya rumput ilahi naga darah merah bagi naga. Ini adalah kesempatan besar untuk mengubah hidup mereka, dan mereka tidak mungkin menyerah. Tapi mungkin inilah tujuan naga tak kasat mata Theodor. Harta yang ditinggalkannya bisa diperoleh, tapi dia harus membuktikan kekuatannya terlebih dahulu. Jelas, ini adalah ujian naga tak kasat mata Theodor. Dia tidak akan membiarkan naga lain mengambil hartanya dengan mudah. Untungnya, luas permukaan reruntuhannya juga sangat besar. Bisa dikatakan tidak terbatas. Biarpun naga di sekitarnya ingin menemukannya, itu tidak akan semudah itu. Naga dewasa, bisakah kamu memberiku batang obat suci ini? Destiny Dragon Betty dan Formless Dragon Kalida mengedipkan mata indah mereka, tampak seperti anjing pesek saat mereka menjilatnya. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Selama kamu bisa menolak kejaran naga dewasa itu nanti. Siaping tersenyum. Petui, naga jahat. Mendengar ini, wajah nasib naga Betty dan naga tak terlihat Kalida menjadi gelap. Jika mereka benar-benar mendapatkan ramuan ilahi naga darah merah, dengan kekuatan mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dicabik-cabik oleh naga serakah. Naga-naga itu tidak akan peduli jika mereka adalah naga muda. Siapapun yang berani mencuri harta karun itu adalah musuh. Tentu saja, jika kamu membantuku menemukan lebih banyak harta karun, aku bisa memberimu rumput ilahi naga darah merah. Nada suara siaping berubah, memberi mereka harapan seperti wortel yang tergantung di depan keledai. Selama dia mendapat bantuan dari Destiny Dragon Betty dan Formless Dragon Kalida, dia akan bisa menjarah lebih banyak harta dari reruntuhan. Lagi pula, dia sudah mendapatkan rumput ilahi naga darah merah sejak awal. Dia tidak bisa membayangkan harta apalagi yang akan dia temukan selanjutnya. Jika dia memperoleh harta yang cukup, tidak akan menjadi masalah untuk memberi mereka rumput ilahi naga darah merah. Baiklah, serahkan pada kami. Mendengar hal tersebut, Destiny Dragon Betty dan Formless Dragon Kalida menjadi heboh dan menepuk-nepuk dada mereka seolah-olah baru saja disuntik darah ayam. 2454 Tapi kemana kita akan pergi selanjutnya? Siaping bertanya. Ini, izinkan saya menyimpulkan sedikit untuk melihat apakah ada harta karun di reruntuhan ini. Nasib naga Betty mengajukan diri. Dia memutuskan untuk mencari lebih banyak harta karun dan memberikan kontribusi besar. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput naga ilahi darah merah, yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Hati-hati, aku merasakan fluktuasi spasial datang dari naga lain di kejauhan. Pada saat ini, kata naga tak terlihat kalida. Hem. Siaping menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat. Perasaan ilahinya menyebar kemana-mana, merasakan kehampaan. Tiba-tiba, lebih dari selusin naga kuno terbang dari kejauhan, masing-masing memancarkan kekuatan domain spasial yang kuat. Mereka mendekat dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, mereka sepertinya tidak tahu bahwa Siaping ada di sini dan kebetulan lewat. Tetapi ketika naga kuno ini mendekat, mereka segera melihat Siaping dan yang lainnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan mengungkapkan ekspresi gembira. Haha, bukankah Master Mutaito ini yang memperoleh rumput naga ilahi darah merah? Naga kuno sangat gembira, matanya terbuka lebar. Ya, itu anak ini. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalinya. Naga perak lainnya berteriak. Itu akan menjadi gila. Ketika melihat Siaping, seolah-olah dia telah melihat harta karun yang besar. Rasanya seperti pei daging yang jatuh dari langit. Hebat, keberuntungan kita sungguh terlalu bagus. Kita hanya berjalan beberapa langkah dan kita benar-benar bertemu dengan Master Mutaito ini. Rumput naga ilahi darah merah ini seharusnya menjadi milik kita. Benar, ketika keberuntungan datang, kita tidak bisa menghentikannya meski kita mau. Keberuntungan anjing macam apa yang kita miliki? Jika kita mendapatkan rumput naga ilahi darah merah itu, bukankah kita akan kaya? Ya, meskipun kita tidak menggunakannya sendiri, kita bisa melelangnya dan mendapatkan puluhan miliar kristal naga. Menjadi kaya dalam semalam, ini ledakan satu malam, kita benar-benar kaya. Lebih dari selusin naga kuno tertawa dan sangat gembira. Mereka awalnya mengira tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Master Mutaito. Bagaimanapun juga, kehancuran ini terlalu besar, dan bertemu dengan Master Mutaito adalah hal yang sangat tidak mungkin. Mungkin sebelum mereka dapat menemukan Master Mutaito, dia sudah dibunuh oleh naga lain. Namun siapa sangka bahwa keberuntungan mereka sungguh menantang surga. Mereka baru berjalan beberapa langkah dan tanpa diduga bertemu dengan Guru Mutaito. Nak, serahkan rumput naga ilahi darah merah padamu sekarang juga. Obat suci ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh naga sepertimu. Kalau tidak, kamu akan mati di sini hari ini. Segera, salah satu naga perak meraung marah, menatap siaping dengan tatapan mematikan. Naga perak ini bukan satu-satunya. Naga imemorial lainnya juga melepaskan aura kuat mereka dan menutup kekosongan, tidak memberi siaping kesempatan untuk melarikan diri. Mereka telah membuat banyak persiapan untuk merebut rumput ilahi naga darah merah dari siaping. Oh tidak. Nasib naga Betty dan naga tak berbentuk kalida sama-sama menggigil. Sebagai naga muda, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mereka sebenarnya dikelilingi oleh selusin naga yang hampir purba. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Belum lagi mereka hanyalah naga muda, meskipun mereka sudah dewasa, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan naga yang hampir purba ini. Lagi pula, naga yang hampir purba ini juga merupakan yang terbaik di antara para naga. Garis keturunan mereka dalam, dan mereka belum tentu kalah dari naga spesial seperti mereka. Jika kamu ingin merebut rumput naga ilahi darah merahku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, pergilah. Jika tidak, jika kamu mati di sini, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menelpon orang tua Anda. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya sangat acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada naga yang hampir kuno ini. Tuan Mutaito, jangan terlalu kurang ajar. Itu benar, bahkan jika kamu adalah juara kompetisi seni bela diri ini, lalu kenapa? Kami memiliki lebih dari selusin naga yang hampir kuno di sini. Apakah kamu benar-benar lawan kami? Bocah ini tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Mari kita hancurkan gengsinya terlebih dahulu. Jika kita tidak memukulinya sampai dia menangisi orang tuanya, dia tidak akan tahu apa itu kematian. Tidak perlu bicara omong kosong dengan dia. Lebih dari selusin naga yang hampir purba meraung dengan marah, dan mereka segera menyerang. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, naga yang hampir purba ini segera menampilkan domain luar angkasa. Ada domain lautan tanpa batas, yang sepertinya berubah menjadi dunia lautan tanpa batas. Setiap tetes air beratnya mencapai seribu pon, dan itu cukup untuk menghancurkan sebuah dunia kecil. Ada domain api, yang sepertinya berubah menjadi lautan api tak terbatas, berkomunikasi dengan dimensi api. Terlebih lagi, itu bukanlah api biasa, melainkan api naga yang terkenal dari klan naga. Ada domain es dingin, yang saat ini sepertinya berubah menjadi dunia es dan salju. Suhunya mencapai nol mutlak, dan sepertinya ruang ini membeku sepenuhnya. Lebih dari selusin domain luar angkasa, seperti proyeksi lebih dari selusin dunia luar angkasa, terus-menerus ditumpangkan, dan tampaknya sepenuhnya menekan kekosongan ini, tidak meninggalkan tempat untuk melarikan diri. Bahkan naga kuno tengah biasa pun harus berhati-hati dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Lonceng kekacauan. Bagaimana siaping bisa berbicara omong kosong dengan kelompok naga yang hampir purba ini? Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan menarik naga lain. Oleh karena itu, dia menyerang dengan gerakan membunuh, tidak memberikan kesempatan kepada naga yang hampir purba ini untuk melawan. Tiba-tiba, lonceng raksasa kuno berisi aliran udara kacau muncul di atas kepalanya, memancarkan aliran udara kacau yang kuat. Tampaknya itu dipenuhi dengan domain caotik yang kuat, mendistorsir ruang dan waktu. Itu dengan lembut berayun di atas kepala siaping, dan terus bergetar. Kemampuan magis tertinggi, disorientasi jiwa. DENTANG GELOMBANG DENTANG GELOMBANG DENTANG GELOMBANG Segera, gelombang-gelombang suara khusus dipancarkan dari Bell of Chaos. Dengan Bell of Chaos sebagai pusatnya, ruang dalam radius miliaran mil dikelilingi oleh gelombang suara misterius dan unik ini. Ini sepertinya adalah suara kuno dari era kekacauan, seperti bisikan dewa kuno, seperti guntur di awal kekacauan, atau seperti lolongan dewa iblis di kedalaman neraka. Dapat dikatakan bahwa gelombang ini adalah gelombang jiwa tertinggi. Belum lagi domen luar angkasa, bahkan domen ruang waktu tidak dapat menahan erosi gelombang jiwa yang kuat dari disorientasi jiwa. Secara samar-samar, gelombang-gelombang ini sepertinya mengandung kekuatan dan fluktuasi nomologis yang kuat. Mereka menembus ruang dan waktu, menyebabkan hukum nomologis alam semesta bergema dan berdengung. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, selusin naga yang hampir purba tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Seolah-olah kepala mereka disambar petir, seolah-olah ada yang memukulnya dengan keras, dan mereka langsung melihat bintang. Bahkan jiwa dan roh mereka sepertinya telah tersebar, dan mereka kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Bahkan selusin domen luar angkasa hancur karena hal ini. Naga-naga yang hampir purba itu berdiri tercengang di tempat, tidak tahu apa yang telah terjadi. Teknik penyegelan enam jalur. Bagaimana siaping bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia meraih dengan tangannya, dan segera menangkap selusin naga yang hampir purba ini. Kemudian, dia menggunakan teknik penyegelan enam jalur untuk sepenuhnya menyegel kekuatan naga yang hampir kuno ini. Kemudian, dia menangkap naga-naga yang hampir purba ini ke dalam angkasa mutiara pegunungan dan sungai sebagai kuli. Mereka mungkin hanya bisa menjadi budak di mutiara pegunungan dan sungai selama sisa hidup mereka, tanpa ada peluang untuk pergi. 2455 Keren, terlalu keren. Melihat adegan ini, nasib naga Betty dan naga tak berwujud Kalida memandang siaping dengan kagum. Kemudian, mereka melihat Bell of Chaos di atas kepala siaping dengan rasa iri. Itu karena saat dia menggunakannya, itu bisa mengalahkan naga yang sangat arogan sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa melawan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Mereka sangat iri hingga ngiler. Sebagai naga, sifat mereka untuk mengumpulkan harta karun terungkap. Naga tak terlihat Kalida mengedipkan matanya yang indah dan menyarankan, naga dewasa, harta macam apa ini? Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Aku tidak menginginkan rumput ilahi naga darah merah lagi. Berikan aku harta ini. Dia merasa jika dia memiliki harta karun ini dan kemampuan bawaannya untuk bersembunyi di kehampaan, lalu tiba-tiba muncul dan menghancurkan musuh dengan Bell of Chaos. Bukankah dia bisa menang dalam hitungan menit? Di dunia ini, naga mana yang bisa menandinginya? Naga besar tak kasat mata, Kalida. Pada saat itu, dia bisa mendapatkan harta apapun yang dia inginkan, dan dia tidak akan terkalahkan. Jangan pernah memikirkannya. Ini adalah harta hidupku. Siaping berkata dengan kesal. Dia mengulurkan tangan dan memukul kepala Invisible Dragon Kalida. Dia masih menginginkan harta karun hidupnya, Bell of Chaos. Bukankah ini omong kosong? Itu ide yang bagus. Berengsek. Naga tak terlihat Kalida sangat marah hingga giginya gatal. Dia belum pernah dipukul kepalanya seperti ini seumur hidupnya. Sebagai naga tak kasat mata, kemampuan penyembunyiannya tak tertandingi. Jika dia ingin bersembunyi, dia bisa bersembunyi. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa melarikan diri. Tidak ada naga yang bisa menemukannya. Namun, dia harus bertemu musuh bebuyutannya, Siaping. Dia selalu bisa menemukan jejaknya. Berhenti bicara omong kosong. Cepat temukan harta karun berikutnya. Ada harta karun di mana-mana. Jangan biarkan naga lain mengambilnya. Siaping mendesak Fate Dragon Betty untuk bergegas dan mulai bekerja. He hei, meremas naga muda. Naga dewasa yang tidak tahu malu. Nasib naga Betty meludah. Namun, dia juga sangat tertarik dengan berbagai harta karun di reruntuhan tersebut. Jika itu hanya dia, bahkan jika dia dapat menemukan lokasi spesifik dari harta karun itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Sekalipun mereka benar-benar mengambilnya, tidak mungkin mereka bisa menyimpannya. Hanya dengan mengandalkan Siaping, naga dewasa, dan kombinasi pedang mereka barulah mereka menjadi tak terkalahkan dalam peninggalan ini. Baiklah, mari kita menuju ke arah ini, timur laut. Pasti ada harta karun yang bagus di sana. Aku punya perasaan yang kuat bahwa harta itu mungkin lebih baik daripada rumput ilahi naga darah merah. Fate Dragon Betty menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya dan berteriak penuh semangat. Apakah ada hal seperti itu? Kalau begitu ayo cepat. Siaping segera memeluk nasib naga Betty dan naga tak berwujud kalida dan langsung pergi, menuju ke arah yang ditunjuk Betty. Dia mempercayai kekuatan takdir Betty. Mungkin ini mirip dengan harta Conate Dharma yang diperolehnya, kompas harapan. Setelah sehari, di bawah bimbingan naga takdir, Betty, siaping akhirnya tiba di lembah terpencil. Karena dia sangat berhati-hati sepanjang jalan, menyembunyikan sosoknya, tidak ada naga lain yang datang mencari masalah dengannya. Benar, ini lembahnya. Pasti ada harta karun di tempat ini. Nasib naga Betty berkata dengan percaya diri. Menarik, kalau begitu biarkan aku melihat harta apa saja yang ada di sini. Siaping menemukan bahwa tidak ada apapun di lembah ini. Itu mungkin sama dengan rumput ilahi naga darah merah, yang telah lama dilindungi oleh formasi terbatas di sini. Dia menggunakan mata gagak emas neraka, dan seluruh dunia segera berubah. Formasi kekosongan muncul di sekitarnya, seolah-olah tersembunyi di kedalaman ruang waktu. Di tengah lembah, di kedalaman lapisan formasi terbatas, ada bunga transparan seukuran telapak tangan. Itu ditutupi dengan garis nomologis yang padat, seolah-olah telah menyatu dengan kehampaan di sekitarnya, memancarkan aura yang sangat misterius. Jika seseorang terus melihat lebih dalam, sepertinya ada planet yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman bunga itu, seolah-olah di dalamnya terdapat alam semesta. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan sendirinya. Bahkan di kedalaman planet ini, terdapat banyak burung dan binatang, serta gunung, sungai, gurun, gunung, laut, dan lingkungan alam lainnya. Di bawah bunganya, ada daun berwarna hijau samrut. Daun-daun ini juga sangat tidak biasa, seolah-olah berisi dunia pesawat kecil, memancarkan aura kacau. Semakin banyak orang melihatnya, semakin banyak orang menemukan bahwa bunga transparan itu mengandung misteri yang tak ada habisnya. Sungguh tak terduga, seolah-olah jiwa seseorang akan sepenuhnya jatuh ke dalam pusaran ini. Ya Tuhan, Tuhan, ini, ini bunga pencerahan, obat suci langka di alam semesta, bunga pencerahan. Kami kaya, kami benar-benar kaya kali ini. Melihat pemandangan ini, banteng hijau itu benar-benar menjadi gila, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan dan ekstasi di lubuk hatinya yang paling dalam, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihat matanya. Tidak mungkin, ini bunga pencerahan. Mendengar ini, siaping hanya bisa gemetaran. Bunga pencerahan dikenal sebagai salah satu obat suci paling berharga di alam semesta. Itu bukan bunga budidaya, tapi bunga ajaib yang lahir di alam semesta. Hanya di asal mula alam semesta yang paling padat, ditambah dengan jalinan hukum kosmik yang tak terhitung jumlahnya, barulah bunga kosmik yang begitu indah bisa lahir, bunga pencerahan. Itu dikenal sebagai obat suci tiada taraf yang mengumpulkan esensi alam semesta dan hukum dao surgawi. Bunganya mengandung semua hukum kosmik dan daunya seperti dunia pesawat, berisi enam jalan reinkarnasi yang berkembang biak tanpa henti. Fungsinya juga sangat sederhana, dapat membantu para sage memahami dao. Selama seseorang mengkonsumsi bunga ini, mereka akan segera memahami semua hukum alam semesta secara lengkap, memahami informasi dao agung, dan memperoleh manfaat yang tiada habisnya. Jika seorang sage kuno dekat memahami dao, ia akan mampu memahami hukum waktu dan menjadi sage kuno pertengahan. Jika seorang sage kuno pertengahan memahami dao, ia akan mampu memahami hukum penciptaan dan menjadi seorang sage kuno. Bahkan bunga pencerahan memiliki pengaruh yang besar pada sage kuno, sage primordial, dan sage tak terkalahkan. Seolah-olah seseorang telah menjadi anak haram dari dao surgawi dan memperoleh kesempatan untuk memahami dao surgawi. Hukum ruang waktu, penciptaan, dunia, dan kehidupan dan kematian yang biasanya tidak dapat dipahami oleh seseorang dapat dengan mudah dipahami di bawah pengaruh bunga pencerahan. Pernah ada seorang sage primordial yang terjebak dalam kemacetan ini selama era yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah menghonsumsi bunga pencerahan, dia segera menjadi seorang sage yang tak terkalahkan. Bisa dibayangkan betapa berharganya bunga pencerahan. Begitu muncul, akan menyebabkan pertumpahan darah di seluruh alam semesta. Saat itu, Tuan Tua juga ingin menemukan bunga pencerahan dalam upaya menerobos ke tingkat sage primordial. Sayangnya, jenis bunga kosmik ini sangat langka dan hanya muncul sekali dalam setiap miliaran era. Tubuh sapi hijau itu gemetar. Saya tidak menyangka akan melihat bunga pencerahan di sini. Guru, Anda harus merebut bunga pencerahan ini. Ini adalah dasar untuk mencapai dao. Berapapun harganya sepadan. 2.456 Merusak Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan dengan ringan menunjuk ke kekosongan. Meskipun formasi di sekitar bunga pencerahan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada rumput ilahi naga darah merah, tidak ada artinya bagi dia yang memiliki mata neraka gagak emas. Dia telah lama melihat kelemahan dari formasi yang membatasi ini, dan dia seperti pisau panas menembus mentega. Ledakan. Dengan ujung jarinya, semua formasi di sekitarnya langsung hancur. Seluruh lembah segera dikembalikan ke keadaan semula, dan bunga pencerahan muncul di hadapannya. Itu benar-benar bunga pencerahan. Murid Siaping menyusut saat dia melihat bunga yang tumbuh di depannya. Ketika dia melihat bunga transparan itu, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, jurang maut yang tak terbatas, dan dao surgawi alam semesta. Hanya dengan melihat bunga pencerahan saja sepertinya sudah menyentuh hatinya. Jika dia mengkonsumsinya, mungkin ribuan kali lebih mudah untuk memahami hukum alam semesta dibandingkan sebelumnya. Bunga pencerahan ini milikku sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya dan segera menaruh bunga pencerahan ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Ledakan gelombang. Saat ini, seluruh reruntuhan bergetar lagi. Tampaknya tindakan Siaping memetik bunga pencerahan sekali lagi mengkhawatirkan kesan virtual invisible dragon Theodore terhadap tempat ini. Tiba-tiba, semua naga di reruntuhan bisa melihat sosok Theodore muncul di langit. Haha, aku tidak menyangka bahwa seorang junior akan dapat menemukan salah satu harta paling berharga yang aku tinggalkan di batas luar tempat tinggalku, bunga pencerahan. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Aku harap kamu memilikinya kekuatan untuk melindungi harta dunia ini. Suara Theodore terdengar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sosok Siaping yang memetik bunga pencerahan sekali lagi muncul di mata naga yang tak terhitung jumlahnya. Sial, ini Tuan Mutaito lagi. Berapa banyak harta yang dia ambil? Aku sudah mencari seharian penuh, tapi kenapa aku belum menemukan harta apapun? Beberapa naga mengumpat, setengah mati karena marah. Tuan Mutaito jelas-jelas memungut harta karun seolah-olah itu sampah, tetapi mereka mencari sepanjang hari dan tidak menemukan apapun. Bukankah mereka mengatakan bahwa reruntuhan itu penuh dengan harta karun? Mengapa mereka tidak dapat menemukan harta karun apapun? Apakah ini diskriminasi? Tunggu, lihat obat suci di tangan Tuan Mutaito. Kenapa menurutku itu sangat tidak biasa, tapi aku tidak begitu jelas tentang apa itu. Salah satu naga memandangi ramuan suci yang dipetik Siaping dengan bingung. Namun, ia tidak dapat mengenali jenis ramuan suci apa itu. Lagipula, harta karun seperti bunga pencerahan terlalu langka. Itu hanya akan muncul sekali dalam satu triliun saman. Bahkan para sage belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya naga yang paling berpengetahuan yang mengetahuinya. Wajar jika kebanyakan naga tidak mengetahui tentang bunga pencerahan. Namun, ada banyak naga yang berpengetahuan luas di antara mereka. Tiba-tiba, seekor naga purba berseru, Ya Tuhan, ini bunga pencerahan, ini bunga pencerahan yang terkenal. Ini adalah harta langka alam semesta, bagaimana guru Mutaito bisa mendapatkannya. Ini terlalu tidak adil. Matanya berubah menjadi hijau saat ia melihatnya. Ia menghentakkan kakinya dan membenturkan dadanya karena penyesalan. Apa itu bunga pencerahan? Banyak naga bertanya. Beberapa di antaranya bahkan mencari di jaringan virtual. Lagi pula, ada ensiklopedia di mana-mana di jaringan. Jika mereka tidak memahami apapun, mereka dapat mencarinya saja. Dengan sangat cepat, banyak naga mengetahui arti sebenarnya dan kegunaan bunga pencerahan. Mata mereka langsung memerah, seperti pantat monyet. Ini benar-benar dapat membantu para sage memahami hukum alam semesta dan membiarkan mereka mencapai alam pencerahan. Ini adalah obat suci yang sangat berharga dan misterius. Jika saya mengkonsumsinya, bukankah saya dapat maju dari alam kuno tengah ke alam kuno abadi dan memahami hukum penciptaan. Beberapa naga kuno tidak bisa menahan gemetar. Lelucon yang luar biasa, akan sia-sia jika hanya naga abadi tengah yang mengonsumsinya. Jika naga purba yang mengonsumsinya, mereka akan memiliki peluang 50% untuk maju ke alam naga tak terkalahkan. Begitulah seharusnya bunga pencerahan digunakan. Beberapa naga berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, banyak naga yang terkejut. Naga tak terkalahkan tidak hanya ada di dunia naga. Bahkan di seluruh alam semesta, mereka adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak semua makhluk hidup. Itu adalah alam tak terkalahkan yang sebenarnya. Bahkan jika sage lainnya bersatu, mereka tidak akan menjadi tandingan sage tak terkalahkan. Mereka akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Bahkan dengan kekuatan ras naga saat ini, jumlah naga alam tak terkalahkan dapat dihitung dengan jari. Apalagi itu angka dari zaman dulu sampai sekarang. Orang bisa melihat betapa sulitnya untuk maju ke alam tak terkalahkan. Jika naga purba mengetahui keberadaan bunga pencerahan, mereka pasti akan mengerumuni dan merebut bunga pencerahan. Tidak hanya berguna untuk naga purba, tapi juga sangat berguna untuk naga tak terkalahkan. Meski tidak bisa membantu naga tak terkalahkan untuk menerobos, namun tetap bisa digunakan untuk mendapatkan banyak manfaat. Hukum alam semesta. Jika memungkinkan, naga tak terkalahkan mungkin menginginkannya. Beberapa naga menyatakan bahwa bunga pencerahan juga sangat bermanfaat bagi naga alam tak terkalahkan. Rebut bunga pencerahan. Kita harus merebut bunga pencerahan dari guru Mutaito. Ini adalah obat suci sejati yang dapat membantu seseorang mencapai pencerahan. Siapapun yang mendapatkannya akan dapat mencapai surga dalam satu langkah. Beberapa naga mengaum dengan marah. Mata mereka merah dan menunjukkan ekspresi serakah. Pertama, ramuan ilahi naga darah merah, lalu bunga pencerahan. Berapa banyak harta yang didapat anak ini? Jika kita bisa membunuh Tuan Mutaito, semua harta ini akan menjadi milik kita. Banyak naga ingin membunuh Siaping. Mereka tidak sabar untuk menyingkirkan anak itu dan merebut bunga pencerahan dan ramuan ilahi naga darah merah. Jika ramuan ilahi naga darah merah Siaping telah menimbulkan sensasi besar sebelumnya, maka kemunculan bunga pencerahan secara langsung menyulut emosi semua naga di reruntuhan. Mereka harus menemukan lokasi Siaping sesegera mungkin dengan segala cara. Jika mereka membunuh anak ini, mereka akan bisa mendapatkan dua obat suci yang tiada tarannya di masa lalu dan masa kini. Faktanya, bukan hanya naga di reruntuhan yang menjadi gila. Faktanya, bahkan beberapa barang antik tua di Kuil Dewa Naga sangat terkejut dengan berita tersebut dan terbangun dari tidurnya. Bunga pencerahan sebenarnya telah muncul. Aku tidak menyangka Invisible Dragon Theodore benar-benar mendapatkan bunga pencerahan. Ini sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan bunga pencerahan. Jika kita mengambilnya, kita akan memiliki peluang 70% untuk maju ke alam tak terkalahkan dan memahami hukum kehidupan dan kematian. Kita tidak akan terkalahkan. Benar, bunga pencerahan pasti milik kita. Naga bela diri kuno itu terlalu lemah. Dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bunga pencerahan. Banyak nenek moyang naga yang hebat berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Meskipun mereka tidak bisa memasuki reruntuhan karena kekuatan mereka yang terbatas, mereka masih bisa menunggu di luar pintu. Dengan begitu, tidak peduli berapa banyak harta yang diperoleh naga, mereka hanya bisa tinggal di sini. 2457 Untuk sesaat, semua naga direruntuhan menjadi hiru pikuk. Mereka mencari jejak siaping kemana-mana, dan mereka bahkan bisa masuk ke jaringan virtual untuk berkomunikasi satu sama lain. Jelas sekali bahwa mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di mana-mana. Jika ada jejak siaping yang ditemukan, semua naga akan segera mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Naga tak terlihat Theodore itu terlalu jahat. Jika dia membocorkan berita bahwa kita mendapatkan bunga pencerahan, semua orang akan mengejar kita. Pada saat ini, siaping, Betty, dan Invisible Dragon Kalida bersembunyi di sebuah lembah. Mereka menggunakan kekuatan penyembunyian naga tak kasat mata untuk menyembunyikan diri mereka, dan indera ketuhanan semua naga tidak dapat menemukan mereka. Namun, Betty begitu ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau saat melihat begitu banyak naga dewasa mencarinya. Meskipun dia adalah seekor naga yang ahli dalam takdir, dia tidak bisa menahan pengepungan yang begitu besar. Mengapa kita tidak lari dan meninggalkan reruntuhan? Lagi pula, kita punya cukup ramuan suci, kata naga tak terlihat Kalida dengan rasa bersalah. Kata naga tak terlihat Kalida dengan hati Nurani yang bersalah. Dia hanyalah seekor naga muda, jadi dia secara alami ketakutan setengah mati. Terlebih lagi, energi tak berbentuk di tubuhnya tidak selalu efektif. Dia tidak bisa menyembunyikannya setiap saat. Terlebih lagi, jika domain ruang dan waktu naga kuno menyelimutinya, hal itu akan merusak ruang dan waktu. Bahkan jika domain ruang waktu naga kuno menyelimutinya, dia masih akan ditemukan, jadi dia merasa sangat bersalah. Berlari, kemana kita bisa pergi? Bunga pencerahan adalah harta karun yang bahkan didambakan oleh para naga kuno. Kami mungkin akan ditangkap segera setelah kami keluar. Bagaimana kita bisa lari? Siaping berkata dengan nada menghina. Sejujurnya, reruntuhan ini adalah tempat teraman, karena naga yang bisa memasuki reruntuhan paling banyak adalah naga purba. Naga purba dan naga purba tidak bisa masuk sama sekali, dan hanya bisa melihatnya dengan iri. Jika dia keluar sekarang, dia akan segera ditangkap oleh naga kuno dan meminta bunga pencerahan. Lagipula, godaan untuk maju ke alam tak terkalahkan terlalu besar bagi mereka. Bahkan jika kuil dewa naga memiliki peraturan bahwa naga tidak boleh saling membunuh, tidak ada jaminan bahwa tidak ada naga yang tidak akan saling membunuh. Faktanya, sebelum dia mendapatkan bunga pencerahan, dia tahu bahwa masalah ini pasti akan menimbulkan keributan di seluruh alam naga. Oleh karena itu, Siaping telah memberitahu Ye Mengyao, yang tinggal di kota naga putih, melalui jaringan virtual dan menyuruhnya segera meninggalkan kota bersama naga-naga muda, menyembunyikan identitas mereka, dan pergi ke hutan belantara untuk menjauh dari pusaran air ini selama sementara waktu. Selain itu, dia telah meninggalkan klon Golden Crow of Hell miliknya di sisi Ye Mengyao. Kekuatannya berada di dekat alam kuno, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Ye Mengyao. Dia membuat keputusan ini karena dia khawatir naga kuno akan melakukan sesuatu yang putus asa dan menyerang Ye Mengyao dan yang lainnya, jadi dia bersiap sepenuhnya. Adapun bisnis di alam naga, kemungkinan besar akan hancur. Namun, ini bukanlah masalah besar. Hanya satu bunga pencerahan yang bernilai ratusan miliar kristal naga. Ini karena harta karun tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bahkan jika beberapa sage menggunakan artefak suci yang tiada taranya untuk menukarnya, mungkin tidak ada sage yang mau menukarnya. Naga dewasa itu benar. Aku bisa merasakan bahaya di setiap langkah di luar reruntuhan. Hanya dengan tetap berada di dalam reruntuhan aku punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saya bisa merasakan bahaya di setiap langkah di luar reruntuhan. Tinggal di dalam reruntuhan memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Betty hanya bisa mengangguk. Setelah mendengar kata-kata siaping, dia sepertinya merasakan satu-satunya jalan keluar dari jalan takdir yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan tinggal di reruntuhan barulah mereka bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Itu bagus. Mendengar ini, naga tak terlihat kalida merasa lega. Jika Betty yang mengatakan ini, itu akan sangat meyakinkan. Situasi setelah meninggalkan reruntuhan tidak akan jauh lebih baik. Sepertinya setelah perjalanan ke reruntuhan ini, aku harus melarikan diri dari alam naga dan bersembunyi. Siaping mengusap dagunya, dia tidak khawatir dia akan menjadi sasaran para naga kuno. Itu karena dia memiliki jimat naga langit kuno. Jika ada keadaan darurat, dia bisa meninggalkan alam naga kapan saja. Bahkan naga yang tak terkalahkan pun mungkin tidak bisa mengejarnya. Oleh karena itu, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di dalam reruntuhan, naga menemukan segala jenis tumbuhan suci dan bahkan artefak suci dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, naga tak terlihat Theodor juga akan menyiarkan gambar tersebut ke dunia. Hal ini juga menyebabkan naga yang tak terhitung jumlahnya bertarung dan membunuh satu sama lain. Sungguh tragis sekali. Namun, bahkan jika naga ini memperoleh begitu banyak ramuan suci dan harta karun, bunga pencerahan yang diperoleh Siaping masih menduduki peringkat pertama di antara semua ramuan suci. Naga yang tak terhitung jumlahnya mendambakannya. Bagaimanapun, ini adalah ramuan suci yang dikenal sebagai bunga pencerahan. Bahkan naga purba pun menginginkannya. Faktanya, banyak naga kuno yang diam-diam mengeluarkan perintah kepada naga yang masuk untuk mendapatkan bunga pencerahan dari Master Mutaito dengan segala cara. Ada juga naga purba yang mencoba menghubungi Master Mutaito, berharap dapat menukar bunga pencerahan. Namun sejauh ini, mereka tidak dapat menghubungi Master Mutaito. Mereka bahkan tidak bertemu dengannya. Sial, di mana Tuan Mutaito bersembunyi. Mengapa kami tidak dapat menemukan jejaknya setelah mencari beberapa hari? Ya, sungguh aneh. Faktanya, bukan hanya kami yang tidak menemukannya. Saudara-saudara yang lain juga tidak menemukannya. Dia bisa bersembunyi lebih baik daripada tikus. Aku sangat mengaguminya. Bukankah begitu? Saya tidak tahu apa maksudnya dia melakukan ini. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, kita punya banyak waktu. Dia belum meninggalkan reruntuhan dan masih tinggal di tempat ini. Suatu hari, jejaknya akan terungkap. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi miliknya. Kematian. Saat ini, di hutan, lima atau enam naga purba sedang berdiskusi. Mereka mengertakkan gigi, ingin menemukan jejak siaping dan mendapatkan bunga pencerahan dan rumput ilahi naga darah merah darinya. Namun sejauh ini, mereka tidak dapat menemukan jejak siaping, yang membuat mereka merasa putus asa. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di tempat yang tidak jauh dari mereka, di sebuah gunung kecil, siaping dan beti bersembunyi dengan kekuatan naga takasat mata kalida, tidak mengeluarkan aura apapun. Sial, kelompok naga dewasa ini seperti anjing ganas, mengejar kita tanpa henti, membuat kita tidak bisa menemukan harta karun baru selama beberapa hari. Destiny Dragon beti memamerkan giginya, merasa sangat marah. Awalnya, dia merasakan ada banyak harta karun di dekatnya dan mencoba membiarkan siaping menemukannya, tetapi dia menemukan ada banyak naga kuno yang mencarinya di sekitarnya, jadi dia menyerah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bersembunyi selama beberapa hari dan tidak mendapatkan harta apapun. He he, masih bersembunyi, kelompok naga purba ini mencari jejakku kemana-mana dan bahkan ingin membunuh kita. Apa mereka benar-benar mengira aku tidak mudah marah? Lupakan saja, jangan sembunyi lagi. Ayo lakukan pembunuhan besar-besaran dan bunuh semua naga purba ini. Mata siaping menunjukkan sedikit kilatan yang tidak menyenangkan. Naga dewasa. Nasib naga beti dan naga tanpa bentuk kalida memandang siaping dengan kagum. Kalian berdua bersembunyi di sini dan jangan bergerak. Tunggu aku membunuh kelompok naga kuno ini. Sosok siaping melintas dan segera melompati angkasa, terbang di atasnya. 2458. Naga apa? Pada saat ini, enam naga kuno sangat sensitif dan segera menyadari sedikit fluktuasi spasial di kehampaan. Mereka berteriak dan pada saat yang sama, domain ruang waktu mereka diaktifkan. Segera, sosok siaping muncul di depan kelompok naga kuno. Tuan Mutaito. Salah satu naga kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika melihat penampilan siaping. Haha, sungguh mudah melakukan perjalanan ke ujung bumi untuk menemukanmu. Aku tidak menyangka akan menemukanmu di tempat ini. Naga purba ini sangat gembira dan bersemangat. Mereka awalnya mengira bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menemukan Master Mutaito dan mendapatkan bunga pencerahan, namun siapa sangka mereka benar-benar menemukan Master Mutaito di hutan ini. Ini hanyalah pai daging yang jatuh dari langit. Bunuh dia. Kelima naga kuno itu tidak berbicara omong kosong sama sekali. Mereka saling memandang dan secara diam-diam, domain ruang waktu mereka langsung hancur, menutup kekosongan sejauh miliaran mil. Samar-samar, lima domain ruang waktu saling terkait satu sama lain, seolah-olah mendistorsi ruang waktu. Hukum ruang waktu apapun di tempat ini menjadi tidak valid, seolah-olah telah berubah menjadi domain absolut. Mereka tidak hanya ingin mencegah Tuan Mutaito pergi, tetapi juga mencegah bocornya berita ini. Kalau tidak, jika naga lain berkerumun, mereka tidak akan mendapat bagian. Pada saat itu, berita tentang mereka yang memperoleh bunga pencerahan mungkin akan bocor, dan seperti guru Mutaito, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Saat itu, mereka takut akan sengsara. Staff yang berduka. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia mengeluarkan harta sihir neraka staff berkabung dari tubuhnya. Hanya dengan goyangan ringan, domain ruang waktu yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung merobek kekosongan ini. Domain ruang waktu miliknya saat ini begitu kuat hingga membuat heboh. Itu seperti bentuk embryo dunia. Bahkan domain ruang waktu naga purba ini tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, dia mengoperasikan domain ruang waktu dan langsung melepaskan diri dari belenggu domain ruang waktu naga kuno. Dong! Sambil memegang tongkat berkabung di tangannya, dia menanamkan sejumlah besar kekuatan magis ke dalam tubuhnya dan dengan lembut mengetuk enam naga kuno. Lima gaya menundukkan jiwa, gaya pertama, pusing. Samar-samar, dengan staff yang berkabung sebagai pusatnya, kekosongan dalam jarak miliaran mil menghasilkan ledakan getaran yang aneh. Seolah-olah dewa dan iblis sedang meratap dan melolong. Di kedalaman kehampaan, ada dewa iblis yang menangis. Cincin demi cincin fluktuasi jiwa aneh menyebar ke segala arah, menciptakan banyak riak di kehampaan. Riak-riak ini mengembun menjadi substansi, dan bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, bahkan domain ruang waktu tidak dapat menghentikan gejolak jiwa ini. Mereka langsung membombardir tubuh ke enam naga purba. Sialan, kekuatan macam apa ini? Domain ruang waktu kita sebenarnya tidak mampu menahannya. Tidak bagus. Aku punya firasat buruk tentang ini. Cepat menghindar. Kekuatan ini mengandung fluktuasi serangan jiwa. Sialan Tuan Mutaito, dari mana dia mendapatkan senjata ajaib seperti itu? Rambut naga kuno tengah ini berdiri tegak. Naluri bertarung mereka selama bertahun-tahun memperingatkan mereka bahwa mereka harus menghindar secepat mungkin. Kalau tidak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri jika terkena kekuatan ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Kekuatan dan kecepatan gada berkabung begitu cepat sehingga tidak dapat mereka bayangkan. Segera setelah gada berkabung jatuh, kekuatan kejutan jiwa telah mempengaruhi tubuh enam naga kuno pertengahan. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, naga purba merasa kepala mereka seperti dipukul oleh tongkat besar. Mereka pusing dan melihat bintang. Mereka kehilangan kesadaran dalam waktu singkat, dan tubuh mereka menjadi kaku. Bunuh, sentuhan dunia. Siaping langsung berkomunikasi dengan pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Desir, desir, desir. Akar pohon dunia menjulur dari kedalaman kehampaan dan merobek kehampaan seperti tombak pembunuh dewa. Mereka diam-diam menusuk tubuh enam naga kuno tengah. Dengan suara keras, enam naga kuno tengah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Setelah diserang oleh pohon dunia, jiwa mereka langsung terkoyak. Bahkan dengan tubuh kuat dari ras naga, mustahil bagi mereka untuk menahan serangan pohon dunia. Melahap. Detik berikutnya, dengan pemikiran dari siaping, pohon dunia segera menghasilkan kekuatan melahap yang sangat kuat. Mayat enam naga kuno pertengahan juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tampaknya energi daging dan darah naga kuno pertengahan ini telah habis dimakan hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Selanjutnya, di cabang-cabang pohon dunia, karena melahap energi naga kuno tengah ini, enam buah waktu terkondensasi. Garis padat hukum waktu segera muncul di permukaan buah. Garis-garis hukum waktu ini saling terkait satu sama lain dan tampak membentuk sebuah rune yang tampak seperti jam. Buah waktu. Siaping mengepalkan tangannya, merasa sangat bersemangat. Alasan mengapa dia tidak menangkap mereka dan malah memilih untuk membunuh mereka bukan hanya karena mereka ingin membunuhnya, tetapi juga karena dia berada pada saat yang kritis. Pada saat yang sama, itu juga karena dia berada pada saat kritis dan membutuhkan buah waktu dalam jumlah besar untuk memahami kekuatan hukum waktu. Itulah mengapa dia membunuh mereka semua dan mengolahnya menjadi buah waktu. Dengan cara ini, dia akan memiliki cukup energi dan kekuatan untuk menerobos ke alam kuno tengah dan memahami hukum waktu. Ledakan. Namun, pada saat ini, kekosongan itu bergetar. Setelah dia membunuh enam naga kuno tengah, sebuah lubang hitam segera terbentuk dan sebuah tanda transparan jatuh dari kehampan. Apa ini? Siaping mengedipkan matanya. Dia sangat penasaran dan mau tidak mau mengambilnya. Segera, dia merasakan bahwa pikirannya segera membentuk hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan token itu. Bahkan auranya telah menyatu dengan seluruh gua yang berada di reruntuhan. Ini adalah token tak terlihat, token yang memungkinkanku memasuki area inti reruntuhan gua. Siaping segera menerima sejumlah besar informasi dari token itu, dan matanya bersinar terang. Dia telah mencari harta karun di pinggiran reruntuhan gua. Area inti sebenarnya tersembunyi di kedalaman kehampaan, di dimensi lain yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Meski begitu, dia sudah mendapatkan begitu banyak harta karun di pinggiran kota. Jika dia memasuki area inti, di mana harta karun sebenarnya dari naga tak terlihat Theodor berada, bukankah harta karun itu akan menantang surga? Bang! Tapi pada saat ini, sosok Invisible Dragon Theodor muncul sekali lagi, suara arogannya terdengar. Haha, kejutan yang sangat menyenangkan. Aku tidak mengira seekor naga akan menerima token tak terlihat milikku secepat itu. Berapa banyak naga yang dia bunuh. Betapa kejam dan jahatnya seekor naga agar bisa melakukan sesuatu. Seperti ini, aku sangat bersemangat. Suara gembiranya menyebar ke seluruh gua tempat tinggal dan didengar oleh setiap naga. Sialan, apa yang coba dilakukan oleh Invisible Dragon Theodor? Siaping secara naluriah merasa bahwa pikiran jahat naga tak terlihat Theodor adalah bahwa token tak terlihat di tangannya bukanlah sesuatu yang baik, melainkan kentang panas. 2459 Seperti dugaan Siaping, Theodor berbicara lagi. Tapi jangan merayakannya terlalu dini, naga jahat. Itu hanya izin untuk memasuki kediaman intiku. Anda harus membuktikan kekuatan Anda jika ingin memasuki kediaman saya. Hanya naga yang benar-benar tak terkalahkan yang berhak mewarisi semua hartaku. Selanjutnya, naga dengan token tak terlihat harus bertahan selama sebulan penuh. Naga dengan token tak terlihat akan mengungkapkan lokasinya sekali sehari, dan setiap kali ia akan mengungkapkan lokasinya selama satu jam. Naga dengan token tak terlihat akan diburu oleh semua naga lainnya. Naga manapun yang membunuh naga dengan token tak terlihat akan memiliki hak untuk memasuki gua intinya. Tentu saja, kamu bisa menyerahkan medali tak terlihatmu jika kamu berpikir kamu bukan tandinganku dan ingin hidup. Namun, menyerah sekali berarti kamu benar-benar kehilangan hak untuk mewarisi warisanku, dan itu akan sia-sia. Bahkan jika kamu mendapatkan medali tak terlihat lainnya. Ada 10 ribu medali ini, dan tersebar di setiap sudut kediaman. Mari kita lihat apakah Anda cukup beruntung untuk menemukannya. Berjuang, bertahan hidup, dan bertarung. Hanya naga terkuat yang bisa mendapatkan hartaku. Percayalah, selama kamu adalah pemenang terakhir, kamu akan mendapatkan harta terbesar di dunia ini, harta yang tidak akan kamu dapatkan. Dapat menikmati sisa hidupmu. Dengan itu, naga tak berbentuk itu menghilang sekali lagi. Namun, kata-katanya telah menyebabkan keributan besar di antara semua naga di gua tempat tinggalnya. Bahkan naga raksasa di luar gua sudah benar-benar gila. Astaga, ada kediaman inti di kediaman ini, dan kami hanya mencari di pinggiran kota. Seekor naga tidak percaya setelah mendengar berita itu. Seberapa kayakah Theodor naga tak berwujud. Daerah luarnya saja memiliki ramuan suci terbaik seperti rumput dewa naga darah merah dan bunga pencerahan. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak harta karun yang tersembunyi di wilayah inti. Seekor naga merasakan darahnya mendidih dan tubuhnya gemetar. Harta karun di Theodor saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Harta yang mereka rampas di pinggiran kota selama beberapa hari terakhir saja sudah cukup untuk mereka nikmati seumur hidup. Namun, ini hanyalah wilayah terluar, hanya sebagian dari kekayaan Theodor. Itu tidak berarti apa-apa, hanya setetes air di lautan. Betapa gilanya ini, betapa mengejutkannya ini. Medali tak terlihat, aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Di sanalah Theodor menyimpan semua hartanya. Itulah harta karun yang sebenarnya. Seekor naga meraung marah, matanya merah. Siapa itu, siapa orang yang memiliki keberuntungan luar biasa untuk mendapatkan medali tak terlihat yang pertama. Seekor naga mencari kemana-mana, berharap menemukan naga pertama yang memperoleh medali dan merebutnya darinya. Itu tidak sesederhana medali, tapi kunci menuju gerbang kekayaan. Aku merasakannya. Aku merasakan lokasi spesifik dari naga dengan medali itu. Orang itu sepertinya adalah Master Mutai. Saat itu, seekor naga meraung, dan seluruh reruntuhan bergetar. Sebuah informasi misterius dimasukkan ke dalam kesadarannya, dan peta reruntuhan muncul di benaknya. Sosok Siaping juga berubah menjadi titik cahaya yang muncul di peta reruntuhan. Kemanapun Siaping berlari, titik cahaya ini mengikutinya seperti bayangan. Pada saat yang sama, penampilan Siaping dan adegan dia mendapatkan medali tak terlihat juga ditampilkan di peta. F.C. Sebenarnya itu Tuan Mutaito lagi. Betapa beruntungnya dia. Dia bahkan mendapat token tak terlihat. Apakah Tuhan Buta? Ekspresi Ye Si Wen berubah. Baru saja, dia memperoleh rumput Dewa Naga Darah Merah, bunga pencerahan, dan sekarang dia bahkan memperoleh medali tak terlihat. Apakah dia putra Theodor? Bagaimana dia bisa merawatnya seperti ini? Ini terlalu tidak adil. Ketika sekelompok naga mengetahui identitas naga yang memperoleh medali tak terlihat, mata mereka berubah menjadi hijau. Kecemburuan di hati mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. He he, semoga beruntung belum tentu beruntung. Seekor naga mengungkapkan sedikit cibiran, dia adalah orang pertama yang mendapatkan perintah tak terlihat, jadi dia menjadi target semua orang. Semua naga akan memilih untuk memburunya. Tidak peduli seberapa kuat Master Mutaito, bisakah dia menolaknya? Mengejar begitu banyak naga. Terlebih lagi, naga yang memiliki medali tak terlihat akan memperlihatkan jejaknya selama setengah jam setiap hari. Paparan seperti ini tidak dapat dihindari. Selama naga memiliki medali tak terlihat, mereka akan menemukannya. Dengan kata lain, kemampuan Master Mutaito untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya dihapuskan. Dia akan ditemukan oleh kita semua para naga. Meski reruntuhannya besar, kemana dia bisa lari? Jika dia tidak menyerahkan medali tak terlihat, dia mati. Mendengar ini, banyak naga juga yang yakin. Benar, Master Mutaito ini sudah mati. Dia memiliki rumput Dewa Naga Darah Merah, Bunga Pencerahan, dan sekarang dia memiliki medali tak terlihat. Dia hanyalah harta karun yang bergerak. Terlebih lagi, posisinya telah terungkap. Dia tidak bisa bersembunyi, jadi siapapun bisa mengejarnya. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong. Segera kejar dia, bunuh Master Mutaito ini, dan ambil semua senjata ajaibnya dan medali tak terlihat. Benar, semua hartanya adalah milikku. Kali ini, dia tidak bisa melarikan diri. Banyak naga berteriak kegirangan. Mereka juga merasakan posisi spesifik Xiaoping dan mengejarnya. Titik-titik. Pada saat ini, Xiaoping juga tahu bahwa ia sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naga tak terlihat Theodore terkutuk ini. Xiaoping mengertakkan gigi. Jika Invisible Dragon Theodore muncul di tempat ini, dia pasti akan bergegas dan meninju orang ini. Ini hanya mencoba membunuhnya. Dia tahu bahwa mendapatkan medali ini bukanlah hal yang baik. Awalnya, dia bisa menggunakan kemampuan penyembunyiannya untuk menghasilkan banyak uang di sekitar runtuhan. Dia bisa menjarah harta karun dari mana saja dan merampok harta karun naga lain. Sekarang, dengan medali tak terlihat dan jejaknya terungkap setiap hari, bagaimana dia bisa bersembunyi? Tidak ada cara untuk bersembunyi sama sekali. Dia hanya bisa bertarung sampai mati dengan naga lainnya. Tentu saja, mustahil baginya untuk melepaskan medali tak terlihat ini dan menjadi seorang pengecut. Itu karena dia memiliki pemikiran yang sama dengan naga raksasa lainnya. Jika ada begitu banyak harta karun menakjubkan di wilayah terluar saja, lalu bagaimana dengan wilayah inti? Betapa menakjubkannya harta karun itu, sungguh tak terbayangkan. Oleh karena itu, betapapun berbahayanya situasinya, dia harus bertarung sampai mati. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan pernah melepaskan medali tak terlihat. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa membunuh. Siapapun yang berani merampas barang-barangku harus mati. Siaping mengepalkan tangannya, niat membunuhnya melonjak, kekosongan terdistorsi, dan tubuhnya memancarkan semburan aura dewa dunia bawah kuno. 2460 Hari lain telah berlalu. Saat ini, banyak naga telah memperoleh segala macam harta karun di reruntuhan, bahkan puluhan token tak terlihat telah muncul. Naga yang memperoleh harta karun dan token tak terlihat ini secara alami akan dikejar oleh naga lain. Biarpun mereka semua adalah naga dari ras yang sama, namun di bawah kesempatan yang tiada taraf, kerabat dan teman mereka tidak akan peduli dengan perasaan mereka, apalagi mereka hanyalah naga dari ras yang sama. Namun meski begitu, naga yang paling menarik perhatian tetaplah Master Mutaito. Bagaimanapun, bunga pencerahan dan rumput ilahi naga darah merah pada Master Mutaito terlalu berharga, bahkan naga kuno pun menginginkannya. Bagaimana mereka bisa menyerah? Banyak naga yang masih mencari jejak Master Mutaito, tidak menyerah. Haha, sudah waktunya token tak terlihat diungkap. Tuan Mutaito, benar saja Tuan Mutaito ada di tempat ini, akhirnya saya menemukan anak ini. Kuek, Master Mutaito ini berada di dekat naga logam kita, mari kita lihat kemana dia bisa lari saat ini. Segera tangkap anak ini, jangan biarkan dia kabur. Tetapi setelah membunuh Master Mutaito ini, bagaimana kita membagi bunga pencerahan, rumput ilahi naga darah merah, dan token tak terlihat. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Bunuh anak ini dulu, jika kita tidak bisa membunuh Tuan Mutaito ini, jangan katakan apa-apa. Banyak naga logam sedang berdiskusi. Karena ingin memburu Master Mutaito, mereka berkumpul dan membentuk tim sementara. Selain itu, masing-masing kekuatan mereka telah mencapai alam kuno tengah. Mereka telah memahami hukum waktu dan memiliki wilayah waktu dan ruang. Mereka hampir menjadi salah satu naga terkuat di reruntuhan ini. Wuss! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung terbang ke arah kemunculan Siaping. Saat ini, Siaping tetap di tempat yang sama dan tidak berlari sama sekali. Dia melakukannya dengan sengaja, dia ingin membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi sama sekali, dia harus bertarung setidaknya setengah jam, jika tidak, naga lain masih bisa terus menemukan keberadaannya, kecuali dia menyerahkan token tak terlihat. Benar saja, dia adalah Master Mutaito, dia benar-benar mencari kemanapun di dunia dan menemukannya tanpa usaha apapun. Anak ini memiliki bunga pencerahan, rumput ilahi naga darah merah, dan token tak terlihat. Bunuh dia, dan harta ini akan menjadi milik kita, sungguh luar biasa. Anak ini cukup mampu, cukup banyak naga yang mencoba memburunya sebelumnya, tapi semuanya menghilang tanpa jejak. Mereka bahkan tidak bisa mengirimkan sinyal bahaya. Hei hei, itu hanya naga kuno dekat. Seberapa kuatnya, namun kekhawatiran Anda bukan tanpa alasan. Ayo serang bersama dan bunuh dia dulu. Kelompok naga logam ini dipenuhi dengan niat membunuh. Gelombang kebencian dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh mereka. Mereka tidak menyembunyikannya sedikitpun. Sejak zaman kuno, mereka selalu seperti naga jahat. Mereka terlahir jahat dan tidak peduli dengan apa yang disebut kebajikan dan moralitas. Menarik, naga baja, naga batu, naga emas, naga intan, naga merkurius, naga perunggu, dan sebagainya, naga logam. Kalian ingin membuat masalah untukku. Sepertinya kalian punya keinginan mati. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memandangi naga logam yang terkenal ini. Naga logam ini semuanya dibuat dari bahan logam khusus, dan semuanya memiliki pertahanan yang hampir tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan fisik. Dapat dikatakan bahwa setiap naga logam memiliki keterampilan tempur dan pertahanan terkuat. Bisa dikatakan sebagai benteng yang tidak bisa ditembus dan dikenal sebagai salah satu spesies terkuat dalam pertarungan jarak dekat. Bodoh! Seekor naga kuno dekat berani memprovokasi kami naga logam. Bahkan jika kamu adalah naga suci, kamu akan mati di sini hari ini. Keluarlah, tembok baja. Dalam sekejap, naga baja meraung marah. Domain ruang waktu baja yang kuat terpancar dari tubuhnya. Ruang dalam radius ratusan juta mil diselimuti oleh dinding baja, mengelilingi tempat ini sepenuhnya. Elemen baja yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan dinding baja setinggi ratusan juta kilometer segera terangkat dari tanah. Selain itu, terdapat batasan ruang waktu yang kuat. Kekuatan biasa tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Itu cukup untuk menutup langit dan mengunci bumi. Ini adalah tembok baja yang dibangun untuk mencegah siaping melarikan diri. Sangkar berlian. Ini adalah sangkar terkuat di dunia. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Kamu bisa terjebak di tempat ini sampai akhir saman. Naga intan tidak mau kalah. Itu juga membentuk tembok kota berlian yang menyatu dengan tembok kota baja. Formasi pembatas yang kuat dipasang di sekitarnya, menyegel segalanya dan membentuk sangkar besar. Apapun metode yang digunakan, tidak akan mudah untuk melarikan diri dari kandang ini. Naga baja dan naga berlian juga dikenal sebagai naga dengan pertahanan terkuat. Kandang yang mereka bangun dikenal sebagai penjara yang tidak bisa dibobol. Bahkan jika iblis dari jurang terkurung di dalamnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jatuh, meteor batu. Biarkan semua kotoran di dunia ini berubah menjadi abu. Seekor naga batu besar meraung dengan marah. Di langit, elemen tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk bebatuan besar. Setiap batu sebesar bintang, dan jumlahnya ribuan. Terlebih lagi, setiap batu mengandung formasi pembatas yang kuat. Mereka seberat bintang, dan jika jatuh, mereka akan mampu menghancurkan suatu area. Jurus ini seolah mampu menghancurkan dunia. Tarian Merkurius liar, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di dunia Merkuri ini. Naga Merkurius mencibir. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi Merkuri. Setiap tetes Merkuri mengandung racun kuat yang dapat merusak jiwa. Jika seseorang terkena setetes, rasanya seperti dikutuk. Terlebih lagi, setiap tetes Merkuri sama beratnya dengan first essence water. Dalam sekejap, ratusan juta tetesan air raksa mengalir turun dari kedalaman kehampaan, menutupi langit dan bumi. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi banyak ular Merkuri, membentuk formasi super besar yang menyelimuti segalanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Meriam Perunggu Meriam ini bisa menembus dunia. Siapa yang bisa memblokirnya? Naga Perunggu masih dalam posisi semula. Tubuhnya yang besar menghasilkan kekuatan Perunggu. Kekuatan tak berujung berkumpul. Kekuatan Perunggu ini mengandung kekuatan aneh seperti sihir pemecah dan baju besi. Pernah ada naga Perunggu yang tak terkalahkan yang bisa menghancurkan puluhan dunia hanya dengan satu tembakan Meriam. Meskipun naga Perunggu yang telah mencapai alam kuno pertengahan tidak memiliki kekuatan seperti itu, tembakan Meriam ini masih dapat membunuh naga kuno tengah manapun dengan level yang sama. Meskipun serangan ini hanya bisa digunakan tiga kali sehari, itu sudah cukup untuk membuat banyak naga gemetar ketakutan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia merasa ketakutan. Formasi Pedang Emas Tenggelam dalam seni pedang indah naga ini. Naga emas terkekeh. Ia mengedarkan unsur emas di tubuhnya. Dalam sekejap, ratusan juta pedang terbang yang terkondensasi dari emas muncul di kedalaman kehampaan. Setiap pedang terbang sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Mereka mengandung kekuatan tajam yang dapat menembus ruang dan waktu. Ratusan juta pedang terbang emas membentuk formasi pedang besar. Mereka berdengung dan beresonansi dengan Dao Surgawi. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi kekuatan hukum yang merusak. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, ratusan juta pedang terbang emas meledak. Mereka menutupi langit dan bumi, seolah ingin mengubah tubuh Siaping menjadi sarang lebah. Terima kasih.